Jumlah pasien penderita demam berdarah atau DPD di RSUD Morataweh, Kabupaten Barita Utara mulai mengalami peningkatan. Data dari pihak rumah sakit pada bulan Desember 2019, jumlah pasien akibat serangan nyamuk A.J. Sakyat C. tersebut sudah mencapai 40 orang. Angka ini mengalami peningkatan dibanding bulan November 2019 yang tercatat hanya 11 orang pasien. November saja itu ada 11, kemudian pas di bulan Desember meningkat sekali, meningkat drastis. Di bulan Desember ada 40 penderita demam berdarah. Di bulan Januari ini saja, awal Januari sampai sekarang ini sudah ada 10 penderita demam berdarah. Sementara itu, pantauan Batara TV pada Jumat pagi, pasien DPD yang sebagian masih usia balita ini tampak sedang menjalani perawatan di ruang inap RSUD Morataweh. Mereka kebanyakan mengalami kejala demam tinggi akibat dari gigitan nyamuk A.J. Sakyat C. yang kerap mengancam saat musim hujan. Untuk saat ini memang, kita di Barintu Utara, khususnya di RSUD Morataweh, kita lagi mewabah kasus demam berdarah. Banyak sekali pasien-pasien anak yang demam berdarah yang kita rawat untuk saat ini. Dan kejala-kejala mereka yang datang itu rata-rata didominasi dengan demam. Yang demam tinggi, kemudian karena demamnya terlalu tinggi sampai 29, 40, dan terus-menerus sampai 2, sampai 3 hari, tidak teruntung, akhirnya tidak pernah memasuk rumah sakit. Itu penyebabnya sendiri apa, Pak? Nah, kalau untuk penyebabnya sendiri, untuk demam berdarah itu, penyebabnya adalah virus. Ya, dan virus ini itu dia biasanya disebabkan oleh nyamuk. Nama nyamuknya itu adalah nyamuk A.J. Sakyat C. Dan ada juga namanya nyamuk apofikus. Tapi kita kalau di area Barat Utara, di RSUD Morataweh, rata-rata penyebab yang paling sering adalah nyamuk A.J. Sakyat C. Peningkatan jumlah kasus DPD ini diperkirakan akan terus meningkat. Masyarakat dihimbau menjaga kebersihan dan meningkatkan pola hidup sehat di lingkungannya.